Hai guys, di video kali ini kita akan membahas sejarah dari virus corona atau NCOV Sedikit informasi guys, data ini diambil dari liputan 6 cek fakta Bagi kalian yang merasa suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, and comment guys So, check this out Berawal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China Virus corona baru atau normal coronavirus atau yang disingkat dengan NCOV Kini mewabah, tak hanya di Tiongkok, sejumlah kasus juga berkonfirmasi di negara lain Yakni Australia, Kanada, Kamboja, Prancis, Jerman, Jepang, Malaysia, Nepal, Singapura, Praia Selatan, Sri Lanka, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Amerika Estikat Sudah 106 orang meninggal dunia akibatnya Wuhan pun dikarantina, kota itu bak kota mati Mereka yang terjebak di dalamnya dilarang keluar Di tengah keluarga terkait penyebaran virus corona atau yang disingkat dengan NCOV Sebuah nama muncul dan viral di media sosial Dia adalah ahli Muhammad Zaki Akun Facebook Rangga Wijaya pada tanggal 28 Januari 2019 Mengunggah tulisan mengenai sosok ahli Muhammad Zaki Berikut narasinya Ya, virus corona yang lagi bikin itu ternyata sudah ditemukan dan dipingatkan oleh dokter ahli Muhammad Zaki Seorang ahli virus yang berkebakasaan Mesir di 7 tahun yang lalu Setelah rangkaian tes yang dilakukan beliau di salah satu laboratorium di Rotterdam, Belanda Bahkan beliau pun membuat rilisan jurnal pribadi beliau di Promet Sebelum di-tackled down oleh pemerintah Saudi itu sendiri Kontrak kerja beliau di salah satu rumah sakit di Saudi pun diputus Pada pertengahan Juni 2013 Ahli Muhammad Zaki Seorang ahli virus rumah sakit Dr. Soleiman Fakir di Jeddah Arab Saudi Dapat telepon dari seorang dokter yang khawatir dengan pasiennya Pasien yang berusaha 60 tahun itu telah dirawat di rumah sakit Karena virus pandemia yang parah Dan dokter meminta tolong kepada Dr. Ahli Muhammad Zaki Untuk mengkritifikasi virusnya Dr. Ahli Muhammad Zaki pun memperoleh dahak dari pasien itu Dan mulai menentinya Dia menjalankan tes lab yang biasa Hasilnya tak memuaskan yaitu negatif Dr. Ahli Muhammad Zaki lalu mengirimkan sampel Ke laboratorium virologi terbuka di Eramus Medical Center di Rotterdam Sambil menunggu tim memeriksa virusnya Dr. Ahli Muhammad Zaki mencoba tes satu kali lagi Kali ini hasilnya positif Hasil tes yang menunjukkan bahwa ada infeksi Yang berasal dari keluarga patogen yang disebut coronavirus Plus biasa juga disebabkan olah coronavirus Begitu juga infeksi SARS yang jauh lebih mematikan Tapi kali itu berbeda Dr. Zaki lalu buru-buru mengirim email ke lab Belanda Untuk memberi sinyal tanda bahaya Dan yang menakutkan mereka Dari hasil penemuan tersebut Ini adalah virus corona yang belum pernah dilihat sebelumnya Untuk mengingatkan email lain Dr. Zaki kemudian memposting catatannya ke PROMED Sistem pelaporan internet yang dirancang untuk secara cepat Berbagi rincian penyakit menular Dan wabah kemaran peneliti dan lembaga kesehatan masyarakat Gara-gara laporan ilmu tersebut Dr. Zaki harus kembali ke tanah kelahirannya di mesir Kontraknya di rumah sakit diputus Di bawah tekanan dari Pementerian Kesehatan Arab Solgi Dr. Zaki dipecat Mereka tidak suka dengan penemuan itu muncul di PROMED Mereka memaksa rumah sakit untuk mengakhiri kontrak saya Kata Dr. Zaki kepada guardian dari Cairo Sangking seriusnya dan mematikannya Pemerintah Arab tentu khawatir dan takut Itu bisa mempengaruhi mereka Yang akan pergi ke murah atau haji Jadi paling aman menunjukkan erat-erat penemuan penting tersebut Demi inkom pemerintah Dan saya terpaksa meninggalan pekerjaan saya karena ini Tetapi itu adalah tugas saya Ini adalah virus yang serius Pesan Profesor Ali Mohamad Yaki Dan semenjak penemuan tahun 2013 Pada pasir penemuan berusia 60 tahun di Arab Saudi itu Bukan tidak mungkin Virus tersebut sudah menjelar ke seluruh dunia Termasuk yang paling parah Di Wuhan, China Virus yang sementara diduga dan belum terbukti Berasal dari sumpah lilawar dan ular Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!